Di Pilkada Jakarta, ditambah dengan kehadiran Mas Anies hari ini di DPP-PDIP Dan artinya kan menjadi peluang besar juga karena akhirnya di deklarasi benar nih Mas Anies Ternyata kan artinya tidak Nah tadi juga disinggung soal adanya intervensi kekuasaan Apakah terkait dengan hal itu makanya tidak dideklarasikan Mas Anies untuk di Pilkada Jakarta atau seperti apa? Ya nanti intimidasi biar si Roni yang jelaskan karena dia ketua bidang hukum kita Tapi kalau soal Anies dan sebagainya yang lu bicara tadi kan isunya ya Nah maksudnya kita jangan bicara isu Tapi faktanya sekarang adalah DPP-PDIP Perjuangan belum memutuskan untuk Jakarta Tapi apakah itu kemudian karena kita belum memberikan keputusan kita melarang orang untuk bersilaturahmi ke panggantor partai kita? Ya gak boleh Siapapun mau datang boleh Berdiskusi boleh Berbicara boleh Kenapa itu menjadi penting? Kita sedang berbicara tentang siapa nanti yang akan mengelola sebuah wilayah dengan anggaran sekitar 90 triliun rupiah per tahun Kita mau yang mengelola anggaran itu benar-benar bisa mempertanggungjawabkan Sehingga kita tidak sekedar melihat elektabilitas Oh elektabilitasnya tinggi Sekian, sekian, sekian Enggak Kita lebih tertarik untuk tanya Eh kalau lu mengelola uang ini Mau lu kelola cara kayak apa? Berapa persen untuk pendidikan? Berapa persen untuk kesehatan? Berapa persen untuk membuka lapangan pekerjaan? Oke Ada sekian juta rakyat di Jakarta ini Bagaimana gagasan lu? Nah PDI Perjualan lebih suka bicara soal itu Nah sekarang ini problemnya adalah Masalah-masalah yang penting buat kehidupan rakyat Pertanggungjawaban agaran dan sebagainya Seringkali tidak kita bicarakan Yang kita hitung cuma angka survei Survei Nah kita gak mau Kita akan ngobrol pada siapapun yang datang kemari Kepala daerah manapun datang kemari Kita akan bicara PAD mu sekian PAD sekian APBD sekian Tingkat pengangguran sekian Tingkat kemiskinan sekian Stunting sekian Sekian-sekian Kamu bisa gak selesaikan ini? Berapa lama? Oke Kalau kemudian Saya bisa pak Bagaimana? Kalau kemudian programnya bagus Surveinya rendah Ayo kita kerja barang-barang Biar surveinya naik Gitu Jadi yang pertama adalah Ide Gagasan Apa yang mau diperjuangkan Nah kita bisa mengelola itu Dengan Anis Dengan apa Dengan Ahok Dengan segala macam Gitu loh Jangan lagi Lagian Di antara banyak sumber informasi Kami layak dipercaya Karena kami Menggali lebih dalam Berpihak pada kebenaran Berpegang pada data dan fakta Agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Independent Terpercaya